Waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah... Saya tidak suka diintrogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, justru saya bertanya. Saya tidak mau. Kenapa baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang? Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, Jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Ini institusi Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan, Kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, Untuk apa saya bicara? Kayak perpesan kosong. Dia nggak ngerti apa-apa. Apa sih yang terjadi di dalam sidang? Jadi saya tidak mau diberi pertanyaan yang orang nggak ngerti di dalam sidang. Paham? Kalau saya misalnya nanya lagi ke saya, saya yang keluar. Lalu saya harus berdua. Ibu Titin, Ibu Titin, Ibu Putri, Ibu-Ibu berdua tetap di meja saatan demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri. Tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Ibu Putri, kita anggap Ibu Putri. Iya, jadi begini Mas. Memang kami ini kan kuasa hukum baru. Iya toh? Jadi kalau kami bertanya, wajar dong. Betul Pak. Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab. Karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu muncul. Saya bertanya. Ibu kan bilang sudah mengadu kesana-kesini. Berarti kan tidak ada hasil. Berarti di fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang Anda. Iya, saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu. Setelah Ibu tidak berhasil mengadu kesana-kesini. Apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Pinap baru blow up lagi. Pak Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Terima kasih telah menonton.